Mbok, Mbok tahu apa soal Tante Windy dan Om Idris Bukannya sebelum aku lahir, Mbok sudah kerja di sini Tanyaku pada si Mbok sambil menyeruput susu jahe buatan dirinya Ia sangat pandai menyuguhkan hidangan supaya otak ini memunculkan inspirasi Si Mbok sedang membereskan benda rawan pecah kerak Aku menemuinya di dapur Dan ia sudah siapkan susu jahe Gak tahu banyak, Non Kan mereka jarang ke sini Paling satu tahun sekali Dan mereka seringnya pergi ke luar negeri Dan ternyata si Mbok pun tak tahu banyak perihal mereka berdua Terakhir, mereka ke sini pas Papa Non kecelakaan Lalu setelah itu si Mbok gak lihat lagi Kembali si Mbok utarakan Apa mereka dulu cukup dekat dengan almarhum orang tuaku? Mbok atau gimana? Soalnya Aurel baru bertemu mereka beberapa kali saja Waktu kecil pula Setelah SMP pun hanya satu atau dua kali Kembali aku bertanya Setelah ku seruput susu jahe yang masih tiga seperempatnya Ku minum perlahan karena masih panas sekali Si Mbok monar mandir merapikan ini dan itu Dia tak bisa diam Hmm, menurut si Mbok gak terlalu dekat sih, Non Mereka memang kakak adik Tapi... Ah, kayaknya gak terlalu dekat betul Si Mbok menjawab kembali Dan ia mengutarakan dengan pasti Sesuai memori yang masih terekam berpuluh-puluh tahun yang lalu Si Mbok katanya bekerja setelah mama dan papa menikah Pantas saja Kalau ia segala tahu soal keluarga ku Ia lebih dulu daripada aku Difikir-fikir Si Mbok setia sekali kerja sampai puluhan tahun Tapi sayang dia tak punya anak Punya suami pun sudah meninggal Ia tak mau menikah lagi Ia memilih untuk mengabdikan diri di rumah ini Semoga sehat selalu Mbok Lalu Apa mungkin mama sama papa bahas perjodohanku dengan Arjuna pada mereka Kalau mereka kurang dekat Mana mungkin ya Mbok Selidiku Si Mbok nampak heran Tapi ia terus saja bolak-balik memindahkan gelas bersih ke tempatnya Supaya kami akan minum Gelas sudah siap Nah Kalau itu si Mbok beneran gak tahu Gak ngerti Tapi Meskipun orang tua Sinon sibuk Kayaknya terlalu manjain Sinon Kalau untuk jodoh Mereka gak pernah bahas Ah Sinon dekat sama siapapun kan Gak pernah dilarang Iya toh Jelasnya lagi Iya juga sih Jadi Apa kemungkinan om Idris dan tante Windy itu bohong Lalu apa motif mereka Ujarku lagi dengan bingung Coba saja Sinon selidiki Karena menurut si Mbok Maaf yoh Non Bu Windy sama Pak Idris itu saingan almarhum bapak sama ibu gitu Kan sama Sama punya hotel Tapi setelah itu Si Mbok gak ngerti lagi Wang cuma sekilas Si Mbok menjelaskan Aku lumayan heran Apa mereka jarang kesini gara-gara kak punya hubungan baik sama papa sama mama ya Mbok Rasa heran ini makin memuncak Bahkan menjadi sebuah keanehan Soal itu si Mbok gak tau lagi Mending non selidiki baik Biar orang jadi fitnah Kata si Mbok lebih baik aku selidiki saja Biar tak menjadi fitnah Iya Ini lagi diselidiki kok Mbok Aku juga libatkan orang-orang yang bisa cari informasi mereka di Kanada Tapi belum ada tembusan lagi Aku juga suruh orang buat cari tau riwayat mereka selama di Indo Aku penasaran Mbok Jangan-jangan mereka punya niat lain Jujur saja Aku lebih dekat dan merasa kalau si Mbok itu keluarga aku Bukan mereka Tungkasku bernada pelan Sambil duduk memandangi gelas tinggi Yang masih menyimpan susu jahe seperempatnya Ya Gusti Makasih non Si Mbok juga sudah anggap non Sebagai anak si Mbok sendiri Si Mbok tak punya siapa-siapa lagi Selain si non sama pegawai disini Si Mbok senang sekali ada di rumah ini Tiba-tiba si Mbok pun mengutarakan hal yang sama denganku Kami pun saling menyemai senyuman Bertaut pandangan Ya sudah Aku ke kamar ya Mbok Masih banyak urusan Aku enyah dari kursi bulat Wis Jawabnya mengangguk Aku tinggalkan si Mbok sendiri Karena biatun sedang setrika pakaian katanya Jadi gimana Apa informasi yang kalian dapat Tanyaku pada John dalam sebuah panggilan Mereka tidak kemana-mana Non Kami sejak tadi memantau Oke Jangan ada satu langkah pun terlewatkan Siap non Ia dengan sikap menjawab Ku akhiri panggilan Lalu kembali ke laptop Berniat menghubungi orangku yang kutugaskan mencari info Om Idris di Kanada Malah aku tiba-tiba ingin pergi ke kamar Mama dan Papa Siapa tahu ada sesuatu yang bisa ku temukan Laptopku biarkan hidup Tubuh ini segera ku dorong ke arah kamar Papa dan Mama Yang berada di lantai 2 Sedangkan kamarku berada di lantai 3 Tiba-tiba lubuk hati ini terasa sakit Mengingat kepergian Papa dan Mama Papa pada awalnya hingga kemarin Mama menyusul Seperti baru kemarin saja kami bersuah Kami bercanda dan belanja bersama Tes Air mata ini menetes Kalah langkah kaki menempel di teras kamar Mama Sudah lama aku tak sesah du ini Masuk ke kamar almarhum dan almarhumah Kalau tak ada sesuatu yang ingin kurubah atau kuambil Aku tak dengan sengaja masuk ke kamar ini Saat masuk sudah disambut oleh foto pernikahan Mama dan Papa Yang terpampang di dinding atas ranjang Mereka seperti memperhatikanku Seperti memandangku dan melambaikan tangan Sakit sekali patin ini Di saat seperti ini rasa kehilangan itu datang teramat sangat Aku rindu mereka Mengingat kalau semasa mereka hidup Aku tak pernah buat mereka bangga Aku hanya tukang shopping dan jalan-jalan Terkadang sekolah pun aku malas Tapi sama sekali aku tak pernah bolos Walaupun begitu Aku sekolah mendapatkan beasiswa Aku selalu menjadi juara Itu di saat posisiku malas Bagaimana kalau aku menjadi anak yang rajin Ah Aku kecewa sekali pada diri ini Hanya nilaiku yang bagus saja Yang buat mereka bangga Itu pun tak seberapa Karena sejak aku duduk di sekolah dasar Ranking satu sudah biasa bagiku Selamat ya sayang Mama bangga sama kamu Itulah yang orang tua mereka ucapkan Bila anak mereka mendapatkan juara Satu, dua, atau tiga Bahkan lima besar Sedangkan aku Hanya sampai kelas tiga saja Mendapatkan pujian itu dari mama Kesininya mereka anggap hal biasa Kesekolah pun saat ambil rapot Keseringan didampingi BIU Yang sejak aku masuk SMP Ia resin dari pekerjaannya Karena akan menikah lagi Pernah Karena konyolnya aku Sengaja anak manja ini malas belajar Saat SMP kelas 2 Kenapa? Supaya nilaiku jelek Supaya aku tak dapat juara Alasannya Supaya mama dan papa memarahiku Dan dia perhatian padaku Kalau dapat juara satu Mereka hanya diam Karena sudah biasa Jadi Kalau nilaiku jelek Baru mereka akan bertanya Itu aneh kan? Tapi aku mengalaminya Mama dan papa adalah pasangan yang berkarir Mereka sering meninggalkan aku ke luar negeri Tapi aku anggap itu biasa Yang penting uang Yang penting fasilitas Astagfirullah Sekarang aku baru merasa Meskipun aku selalu dapat juara Tapi aku tak pernah memperlibatkan Sebuah gebrakan Yang berarti dari kebiasaanku itu Aku berprestasi Tapi lebih suka keluyuran Saat mereka meninggal Apalagi mama Yang baru saja pergi Aku mulai merasa bagaimana Susahnya menjalankan sebuah perusahaan Dengan egoku Dengan otakku yang cerdas Namun tak pernah ku pakai Hingga mencari pasangan pun tak sempat Aku baru fokus untuk cari uang Aku baru bisa belajar Dan saat itu aku telah tertipu oleh mas Andri Untung saja dia belum bertindak terlalu jauh Ngomong-ngomong Apa kabar mas Andri dan Maya Di kamar almarhum Aku meraba dan membuka Satu persatu benda milik mereka Semuanya masih tertata rapi Tak ada yang dirubah Kecuali selimut yang sudah dirapikan Dan dimasukkan ke dalam lemari Oleh simbok Aku membuka lemari pakaian mama dan papa Semuanya masih sama Namun sedikit berdebu Karena hanya diam tak pernah dipakai Beralih ke lemari satunya lagi Tak pernah ku ketahui sebelumnya Kalau dibalik baju-baju yang tergantung Ada sebuah laci berukuran sekitar 40 sentian Aku penasaran Ku rogolah laci itu Setelah dilihat Seperti ada sebuah surat atau apa Ku ambil Dan ternyata itu adalah Sebuah map Berisikan sebuah surat Apa Keterangan dari polisi Aku super kaget Untuk apa mama Menyimpan sebuah map Berisikan berkas tersebut Ku baca dengan teliti Bukti kecelakaan papa Dan setelah ku baca Ternyata isinya adalah Bukti-bukti penyebab Kecelakaan papa dulu Dan nampaknya mama Sengaja sembunyikan ini Dari tanggal yang terlampir Jelas sekali Surat ini dikeluarkan Dua hari pasca Papa kecelakaan Loh Kok aku baru tahu Kalau papa kecelakaan Gara-gara remblong Kasus yang sama Yang dialami oleh Almarhum Om Yudi Kenapa mama Tidak pernah cerita Hatiku berbisik tajam Setahu ku Papa meninggal Memang karena kecelakaan Tapi aku tak tahu Kalau mama Semunyikan bukti ini Papa meninggal Saat aku masih duduk Di bangku SMA Kelas 1 sekolah Menengah atas Lalu ku baca lagi Dengan teliti Ternyata tragedi Kecelakaan papa Bukanlah tanpa sengaja Tapi ada orang yang Sengaja mengotak-ngatik Rem mobilnya Sungguh aku baru tahu Sedikitpun mama Tak pernah cerita Soal ini Dan surat dari Kepolisian ini Lalu siapa yang Sengaja celakakan papa Kalau mama Tidak mungkin Tapi alasan dia Semunyikan ini Aku makin penasaran Kucari apapun Yang bisa kujadikan petunjuk Pasti ada sesuatu Yang bisa kudapatkan Walaupun hanya Sepetik tulisan Atau apalah Aku terus mencari Dan Aku temukan sesuatu Dek Bersambung Terima kasih telah mencari